Raffi Rizaldi masih menjadi pembuasa Matic River Sementara Ryu Adi kali ini mencoba tetap tenang untuk dapatkan Oke, balik lagi dengan saya Dini Wan Gunawan Motoplogger Ranggungan dan tanpa pemanis buatan Tapi kali ini saya lagi gak dimoto Kali ini saya akan ngobrol sama salah satu pembalap Purwakarta Yang saya bilang cukup berhasil Di sebelah kanan saya ada Siapa namanya? Roby Rizaldi Lebih sering atau lebih terkenal di Sapa Awing ya? Oh betul, jadi gimana tuh ceritanya? Di Sapa Awing itu? Kalau itu dari SMP sih Oh dari kecil, barangkali cuma teman-teman sekolah ya Oke Pertama kali balapan di mana? Pertama kali balapan di Wanam Nah, kalau sekarang kan mainnya road race ya? Dulu sebelum road race pernah apa aja nih? Balapnya di mana aja? Sebelum road race sih terjun ke liaran Oh liaran Oh dulu, jadi sebelum ke balap resmi itu pernah balap liar? Pernah balap liar Ternyata ternyata baong Jadi, tapi bagus sekarang tersalurkan ikutan resmi ya? Nah, liaran dulu di mana nih? Di sini, daerah Sempaka ya? Atau di mana? Di daerah kota, Mbaisen Oh, jadi ini salah satu pembalap liaran di daerah Purwakarta juga Dulu pakai motor apa tuh? Dulu pakai motor Mio Mio ya? Berarti dulu liaran nyedran ya? Jadi balap biasa lah Kalau di Jakarta mah 500 meteran atau seribuan ya? Oke Cuman pada akhirnya setelah itu Pernah main di tanah atau nggak ya? Grass rack atau apa? Di tanah main cuma sekali Oh, pernah sekali aja Jadi nggak terlalu ini ya? Iya, pisang lagi Oke Jadi pada akhirnya sekarang Menentukan di balap Road race ya? Dulu tahun berapa? Memulai di road race? Masih ingat atau nggak? Ya, aku harus nyaman 2013 2013-an 2013 mungkin pertama kali balap pakai motor apa tuh? Sobun atau Sobun Oh, Sobun Lokal? Ikutan lokal atau apa tuh? Pembola sama lokal Oke Dan pada saat itu langsung juara atau nggak? Enggak Oh, nggak Berarti Pernah merasakan Yang namanya Kalah dulu Iya Dulu udah punya tim atau belum nih? Belum Belum ya? Masih biasa lah didorong Didorong Dan bahkan Biasanya kalau pemula Ke sirkuit aja dipakai Bener nggak? Oke Berarti sama Seperti saya Dulu juga saya seperti itu Nah Pada akhirnya dari 2013 Ikutan Pada saat itu disetujui atau nggak nih? Sama orang tua nih? Sepertinya nggak disetujui Oh, nggak boleh ya Standar Seperti orang tua lain Pasti Agak ngeri Kalau lihat anaknya malam Pada akhirnya Orang tua Jadi menyetujui Setelah gimana tuh? Pas pertama podium Oh Jadi Ternyata Roby Rejaldi ini Bisa membuktikan Bahwa dia bisa Memilih Apa namanya? Memilih karir di balap motor itu Ternyata bisa Menunjukkan sama orang tua Dan akhirnya orang tua Jadi boleh ya? Menuju Pertama kali dapet Trophy itu Tahun berapa tuh? Tahun 2015 Berarti 2013 Bisa dapet itu Oh, dua tahunan ya? Dua tahun itu Pokoknya nyumbang ke Panitia aja ya? Waduh Tapi penyisian sampai final Dapet Dapet Cuman Bisa dapet Trophy itu di 2015 Dan Ternyata Panjang juga perjalanannya Roby Rejaldi ini Dan Kalau tahun 2013 Berarti gak ketemu dengan saya Saya terakhir tahun 2005 Saya parah potongnya Nah, jadi Tergabung di Sama Om Riko nih Sekarang kan Bengkangnya di R21 Workshop ya Ini di Campaka Buat kalian yang Mau tau ini Bengkangnya dimana Cek klub sebelumnya Rutenya ada ya Jadi 2013 ke 2015 Baru dapet Piala lah ya Dua orang keberapa waktu itu? Dua orang ketiga Di kelas FFPA Berarti Matic ya? Oke Bawa motor Apa tuh? Mio Mio ya? Mio, FFPA, Matic Lumayan panjang 2013 sampai 2015 Lalu Pada saat itu dibikinkan motor atau enggak? Pake motor siapa tuh? Waktu itu? Waktu itu pake motor temen juga Oh, pake motor temen juga Nah, kalau di bengkel ini Di Barang Om Riko Ini dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2018 Oh, baru ternyata ya? Mungkin udah dua tahunan enggak ya? Nah Mulai ramainya Atau bisa ikut kejuaraan itu Lebih seringnya di tahun berapa tuh? Kan biasanya ikutan sadang aja Di lokal aja Nah, pada akhirnya keliling mungkin ke Subang atau kemana gitu Mulai keliling Jawa Barat itu tahun 2016 2016 Oh, berarti Setelah 2015 Bisa membuktikan Baru mulai ada yang melirik Waduh Jadi ternyata perjuangannya Lumayan alot Kenapa enggak nyerah pada saat itu? Mungkin bukan dekat, udah bulat Hobi Oh, hobi ya? Paling penting hobi Kalau hobi itu biasanya Dapat sesuatu atau enggak dapat sesuatu Hobi itu pasti dilakukan Kenapa? Karena hobi itu menyenangkan Jadi buat kalian yang enggak punya hobi Pasti stres Karena tidak ada pelampiasan Bener enggak? Bener Jadi kalau pembalap Bisa ngegas itu udah puas sebenarnya Kalah menang urusan belakangan Yang penting gas Baik sampai final Pada akhirnya Kalau sampai dapat tropi Itu ya bentuk apresiasi lah ya Baiknya sih sampai podium ya Nah Paling jauh balap di mana? Paling jauh balap di Bali sama Kalimantan Oh, Bali pernah Kalimantan Itu timnya Sini atau ada tim lain? Tim lain Nah Berarti pernah di booking sama tim lain ya? Oke Bawa motor apa? Matic juga? Matic 294 Bp Oke Saya penasaran nih Meskipun saya pernah Balap juga Tapi saya pengen Nanya nih Karena saya belum pernah share ke semuanya Kenapa sih gak takut balapan motor? Balapan motor kan identiknya dengan bahaya ya Nah, kali ini Biar hobi yang menjawab Kira-kira kenapa sih? Gak takut gitu Kalau bahasa Jermannya mah Tersiun paeh gitu lah Walaupun serata juga Udah biasa Enjoy way-nya? Enjoy way-nya Asli Nah, itu sebenarnya Beda ya Antara pembalap yang memang Ngejar Ngetahu apa Dengan memang hobi ya Itu Jadi Yang paling menyenangkan Balap dimana nih? Ya, di sana Tuh 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 Motornya mungkin Ada di sini Yang ini ya? Yang ini Yang ini? Oke Ini salah satu motor andalan nih Trivia-nya Ada juga nanti di bawah Yang paling menyedihkan Balap dimana? Punya pengalaman sedih gak? Balap dimana tuh? Ya Ada juga si balap itu Di Banten Di Banten? Kenapa tuh? Di Banten tuh? Ya kita balap Ya saking pengennya balap Pas-pasan aja Kita berangkat Oh gitu Berapa orang pada saat itu? Kita tiga orang Bawa lima motor Tiga orang lima motor? Iya Oh Sebentar Jadi Robi ini Nggak pakai satu motor aja Jadi per event itu Bisa sampai lima motor ya? Kadang-kadang Kalau di perubah kota Sampai Sebelas motor Sebelas motor? Buset Ini tenaganya Sekarang umur berapa sih? Dua enam Dua enam Masih muda Dan Masih jomblo atau Udah Mau nikah nih? Salam Tergata Denger-dengar sih Bocorannya Calonnya juga Sama-sama Di motor juga ya? Di motor Oke Berarti Hobinya sama Buat kalian yang penasaran Ini dia Salah satu Mungkin Ini Di sini Kebetulan Yang sudah dirangkai Ada empat Di sana ada F1ZR Kelas dua tak Ini ada Ninja 150 cc open Biasanya ada air raking ya Sekarang lagi gak ada ya Ini ada motor FFA-nya Nyoso Lalu di sini ada 130 cc open Honda Beat Nah Buat teman-teman Yang mau balapan nih Tipsnya apa nih? Kira-kira Ya tipsnya Kalau Yang mau balapan ya Harus disaruhkan Dan hobi juga Harus serius ya Berarti Yang memang niat Mau berprestasi Jangan patah menyerah ya Berarti harus serius Semangat terus Nah Pada akhirnya Kira-kira Kalau jadi pembalap itu Bisa dijadikan Profesi atau enggak sih? Artinya gini Bisa mencukupi enggak Buat Keperluan sehari-hari Atau apa gitu? Kalau sebut Cukupan sehari-hari Lebih terseskupi Oke Ternyata Ada hasilnya ya Dari balap ya Dan terbukti Saya lihat Sekarang Sudah bisa kepoling mobil Motor juga Bahkan Mungkin bentar lagi rumah Amin Bahkan sawah kayaknya Bentar lagi Rencana ke depan Kira-kira Kalau dari Di segi motor Atau apa Ada yang kurang enggak nih? Kira-kira nih Ada ya? Kira-kira mau ditambahin apa nih? Yang kurang Wah ini ada satu tim Tapi Saya merasa Ini yang target ini Yang belum tercapai apa? Kira-kira Kita sebenarnya target Satu lagi sih motor Motor ya? Kurang motor apa? Satu dua lima jat Oh buat Oke 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 Kalau ini Biasanya turun di Kelas apa nih? Ini Yang berat 116 Slip engine ya? Ini ya? Standard Oh standar ini Oke Mungkin yang Yang kurang itu Kelas Satu dua lima Yang open Yang apa namanya Sorry Yang Underbone Underbone Itu motor Buat kalian yang punya Satu dua lima jat Yang mau dipakai balap Ini jokinya lagi nyari nih Nah Kira-kira Di Purwakarta sendiri Setuju gak kalau ada Circuitnya? Setuju banget Setuju banget Dan memang itu yang Saya jujur Dari dulu Pengen banget Di Purwakarta Ada circuit Buat Mungkin yang terkait ya Saya gak tau siapa Pokoknya untuk yang terkait Mudah-mudahan Karena di Indonesia juga sekarang Sudah ada Mandalisa Oke Jadi Semoga di Purwakarta Ada circuit ya Buat kalian yang mendukung Di Purwakarta Ada circuit Silahkan tulis di bawah Kira-kira banyak gak sih Yang Sama keinginannya Seperti kita Purwakarta pengen ada circuit Meskipun Saya udah pensiun dari balapan Tapi saya akan tetap Berada di dunia otomotif Oke Om Mawing Khaturnuhun Waktunya Mudah-mudahan Selalu sukses Amin Dan jangan lupa Kalau mugas Pake helm Dan wajah Oke Terima kasih Buat temen-temen Yang mau tau Profionnya Om Mawing Silahkan Nanti Instagramnya Linknya ada di bawah Terima kasih Udah nonton And Bye-bye 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 So Bye-bye 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 Terima kasih.